Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai. Fakta 1. Sejarah dan asal-usul. Mari kita mulai dari asal-usulnya. Herder pertama kali dikembangkan di Jerman pada akhir abad ke-19 oleh seorang kapten kavaleri bernama Max von Stefanitz. Beliau memiliki visi untuk menciptakan anjing pekerja yang sempurna, yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dan mudah dilatih. Dengan menyilangkan berbagai jenis anjing gembala dari wilayah Jerman, lahirlah German Shepherd yang pertama pada tahun 1999. 1899 bernama Horan von Grafrat. Herder diciptakan untuk menggembala dan menjaga ternak. Namun, karena kecerdasannya yang luar biasa dan kemampuan untuk dilatih, Herder kemudian beralih fungsi menjadi anjing polisi, militer, dan bahkan anjing penyelamat. Hingga saat ini, Herder tetap menjadi salah satu pilihan utama di berbagai unit K-9 di seluruh dunia. Fakta 2. Kepribadian dan karakteristik fisik Apa yang membuat Herder begitu istimewa? Salah satunya adalah kombinasi antara kecerdasan dan kesetiaan yang tak tertandingi. Herder dikenal sangat cerdas. Mereka bisa mempelajari perintah baru hanya dalam beberapa kali latihan. Tidak hanya itu, mereka juga sangat setia kepada pemiliknya dan rela melakukan apa saja untuk melindungi keluarga mereka. Secara fisik, Herder memiliki tubuh yang atletis, dengan otot yang kuat dan daya tahan yang tinggi. Beratnya bisa mencapai 30 hingga 40 kilogram, dengan tinggi sekitar 60 hingga 65 sentimeter. Mantelnya yang tebal dan tahan cuaca membuat mereka ideal untuk berbagai kondisi iklim, baik di panas maupun di dingin. Warna bulu Herder biasanya hitam dan coklat, meskipun ada juga yang memiliki bulu berwarna hitam, pekat atau putih. Fakta 3. Kegunaan dan pelatihan Herder bukan hanya sekadar anjing peliharaan. Mereka adalah pekerja keras yang serbaguna. Dalam militer dan kepolisian, Herder digunakan untuk berbagai tugas, mulai dari melacak jejak, mendeteksi bahan peledak, hingga menangkap penjahat. Mereka juga sering terlibat dalam misi pencarian dan penyelamatan, berkat indera penciuman mereka yang tajam dan kemampuan untuk bekerja dalam situasi yang berbahaya. Pelatihan Herder memang tidak mudah, tetapi karena kecerdasannya, mereka bisa dilatih untuk melakukan tugas-tugas kompleks. Kunci dalam melatih Herder adalah konsistensi dan kejelasan. Mereka sangat responsif terhadap perintah yang diberikan dengan tegas dan jelas, serta membutuhkan pemilik yang tegas dan percaya diri. Fakta 4. Perawatan dan kesehatan Seperti anjing lainnya, Herder juga memerlukan perawatan yang tepat agar tetap sehat dan bahagia. Mereka membutuhkan olahraga yang cukup setiap hari untuk menjaga kebugaran fisik dan mentalnya. Herder juga membutuhkan stimulasi mental seperti permainan interaktif atau pelatihan rutin untuk mencegah kebosanan. Untuk perawatan bulu, meskipun Herder memiliki bulu yang tahan cuaca, mereka tetap membutuhkan perawatan rutin. Menyikat bulu setidaknya sekali atau dua kali seminggu dapat membantu mengurangi kerontokan dan menjaga bulunya tetap bersih. Selain itu, rutin memeriksa kesehatan, terutama pada bagian telinga, gigi, dan kuku, juga sangat penting. Herder adalah anjing yang luar biasa, baik sebagai penjaga, pekerja, maupun sahabat keluarga. Dengan kecerdasannya yang luar biasa dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan, tidak heran jika Herder menjadi salah satu ras anjing yang paling dihormati dan dicintai di seluruh dunia. Itulah beberapa fakta menarik tentang Herder. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar bagi Anda yang mempunyai fakta lain dari hewan ini dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.